Seorang janda penjual seblak ditemukan tewas dengan kondisi jasad di Corsemen di rumah korban. Pelaku mengaku cemburu, lantaran korban masih berhubungan dengan mantan suaminya. Pemunuhan seorang janda Lili Sumarni, 46 tahun, menggempatkan warga Dusen Mirang, Desa Padang, Kepotan Beritung Timur, Bangka Beritung. Tragis jasad korban ditemukan di Corsemen di dalam rumahnya. Pemerintah saksi mengarahkan kepada seorang pria yang diduga kekasih korban. Polisi akhirnya menangkap Nanang Suryadi di persembunyiannya di Kabupaten Bangka Selatan. Pelaku mengaku membunuh korban karena cemburu, lantaran kasihnya itu masih berhubungan dengan mantan suaminya. Kami akan koordinasi dengan JPU untuk melengkapi administrasi penyidikan, dan dalam waktu dekat kami yang melaksanakan otopsi, kemudian rekonstruksi untuk melengkapi alat bukti yang kita perlukan dalam proses penyidikan. Setelah menjalani proses pemeriksaan kesehatan, pelaku dibawa ke Polres Beritung Timur untuk penyidikan lebih lanjut. Dari Pangkal Pinang Bangka Melitung, Haryanto Ainis melaporkan.